Dron Kamikaze Hizbullah Dron itu berhasil menghantam kaca jendela rumah PM Israel, Benyamin Netanyahu. Dilansir Türkiye Today, peristiwa itu terjadi pada Sabtu 19 Oktober lalu. Hizbullah saat itu menggunakan drone Mirsad 1. Terlihat dalam video yang beredar, pesawat nirawat tersebut dengan santai melewati sebuah helikopter Apache A64D milik IDF. Dron tersebut diklaim terbang sekitar 70 km dari Lebanon dan langsung berhasil menghantam rumah Netanyahu di Caesarea. Serpihannya juga dikatakan menghantam gedung di dekat rumah Netanyahu. Dilaporkan, peringatan serangan udara sempat diaktifkan, namun ternyata sudah sangat terlambat.